Berdasarkan keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, pada bulan November ini wilayah Jambi sudah berada pada puncak musim hujan. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, puncak musim hujan ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir November 2021. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, disertai petir. Untuk potensi hujan diprediksi terjadi pada sore, malam, dan dini hari. Ibnu menambahkan dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, terdapat 5 daerah yang terjadi hujan di atas normal akibat iklim dan alam. Di antaranya Kabupaten Tanjaptim, Tanjabar, Merangin, Kerinci, dan Sungai Penuh. Ibnu menegaskan fenomena cuaca ini memicu bencana seperti banjir hingga longsor. Untuk potensi yang terjadi bencana terkait puncak celah hujan dan sifat hujan yang di atas normal, yaitu di wilayah Tanjum Jabung Barat, kemudian Tanjum Jabung Timur, dan juga wilayah Jambi Bagian Barat yaitu wilayah Sungai Penuh, kemudian Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. 5 wilayah itu yang memiliki sifat hujan. Azam Azmi, Jambi TV